Si Feng mengerutkan kening ketika dia mendengar gadis muda dari suku Nagapiton mengatakan bahwa gadis yang dia bawa malam itu bukan anggota suku Nagapiton. Dia bertanya kepada mereka, pernahkah Anda mendengar tentang benua Tianheng? Si Feng ingat bahwa gadis itu memberitahunya bahwa dia telah menemukan gulungan kuno yang ditinggalkan oleh leluhur mereka bertahun-tahun yang lalu ketika dia sedang merapikan buku-buku di rumah pemimpin suku mereka. Jika dia ingin menemukan gulungan kuno itu, dia mungkin tidak harus melalui gadis itu. Mungkin pemilik gulungan kuno di depannya mengetahui lebih banyak tentang benua Tianheng dan mengetahui di mana gulungan kuno yang mencatat benua Tianheng berada. Tetapi ketika mereka mendengar kata-kata Si Feng, pemimpin suku Nagapiton dan Changsan menggelengkan kepala karena bingung. Pemimpin suku Nagapiton berkata, benua Tianheng, di mana tempat itu, saya belum pernah mendengarnya. Aku juga, kata Changsan juga. Bahkan ayahnya belum pernah mendengarnya, apalagi dia. Gadis itu memberitahuku bahwa dia telah menemukan gulungan kuno yang mencatat benua Tianheng beberapa tahun yang lalu ketika dia sedang merapikan buku-buku di rumahmu. Di mana buku-bukumu ditumpuk. Bawa Ben Sao ke sana. Karena mereka tidak tahu dan gadis itu tidak ada di sini, dia bisa pergi dan mencarinya sendiri. Dia memiliki kekuatan jiwa yang kuat. Bahkan jika ada rumah yang penuh dengan buku, dia bisa menggunakan kekuatan jiwanya untuk membacanya dengan cepat. Kalau begitu tolong ikut aku. Pemimpin suku Nagapiton tidak berani menolak permintaan Shifeng untuk masuk ke rumahnya untuk mencari buku itu, meskipun dia tidak mau. Tampaknya dewa pembunuh ini tidak akan bisa pergi untuk sementara waktu. Setelah itu, pemimpin suku Nagapiton turun perlahan untuk memimpin jalan bagi Shifeng. Melihat kepala suku Nagapiton hendak bergerak, ular kuning di bawah kakinya membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan marah. Kemudian, itu menjatuhkan Shifeng. Pada saat ini, sosok putih gadis klan Nagapiton bernama Changsan melayang ke sisi Shifeng dan berdiri di atas kepala ular kuning bersama Shifeng. Changsan mengangguk pada Shifeng dan tersenyum manis. Dia tampak tersenyum cerah saat berkata, Saya Changsan, bagaimana denganmu? Karena dia tersenyum padanya, Shifeng menjawab, Shifeng, Shifeng, aku tidak menyangka anak ajaib sepertimu akan muncul di hutan belantara yang luas. Shifeng, meskipun aku belum pernah mendengar namamu sebelumnya, Aku yakin namamu akan segera dikenal di seluruh hutan belantara Gunung Luo. Changsan tersenyum manis saat dia berbicara dengan Shifeng. Changsan mendapat firasat bahwa pemuda yang berdiri di sampingnya itu seperti bintang yang sedang naik daun. Meskipun tidak banyak orang di hutan belantara luasmu yang mengetahui namaku, mungkin ada beberapa orang yang mengetahui perbuatanku, kata Shifeng setelah mendengar kata-kata gadis muda itu. Setelah itu, Shifeng menambahkan, Saya percaya bahwa tidak akan lama lagi lebih banyak orang di hutan belantara Anda yang luas akan mengetahui tentang saya. Sejak dia meninggalkan suku Yan malam itu, beberapa suku di sekitarnya telah mendengar tentang pemuda ini. Setelah si jubah hitam membunuh pemimpin muda suku tanah, dii, harta karun suku tanah, lonceng bumi ilahi, telah diambil. Semakin banyak orang yang mendengar tentang pemuda ini. Shifeng juga tahu bahwa Gongsun Tae-in, penguasa kota dari kota hutan belantara besar, yang sangat membencinya, dan gadis berbaju hijau dari gunung bencana kuno, pasti akan memberikan hadiah yang tinggi padanya setelah mereka meninggalkan reruntuhan kuno. Dengan pengaruh mereka, pada saat itu, dia mungkin akan menjadi nama rumah tangga di seluruh Grand Wasteland. Ketika Changsan mendengar kata-kata Shifeng, dia tidak tahu bahwa Shifeng menyiratkan sesuatu. Dia berpikir bahwa dia sama seperti pemuda lainnya yang sangat yakin akan masa depannya. Changsan lalu menganggup pada Shifeng dan berkata sambil tersenyum, Aku yakin kamu akan melakukannya. Brengsek! Anda! Saya akan mengingat ini, di tengah tanah tidak jauh dari suku Naga Piton, seorang pemuda suku Naga Piton bermandikan api. Dia mengepalkan tangannya dan melihat ke langit di atas suku Naga Piton sambil mengertakkan giginya. Pemuda ini adalah pemuda suku Naga Piton, Mangsin, yang diam-diam meninggalkan kerumunan. Mangsin sudah membuat keputusan di dalam hatinya. Sebelum dia dengan tegas melangkah ke jalur pelatihannya, dia ingin melihat kembali tanah airnya pada wanita yang dia cintai. Tapi dia tidak menyangka kalau bajingan gila itu benar-benar mendambakan kecantikannya dan punya rancangan padanya. Mangsin tentu saja berpikir bahwa dia pasti dipaksa oleh bajingan ini untuk menjadi begitu dekat dengannya. Percuma saja, aku sangat tidak berguna. Aku adalah orang yang tidak berguna. Aku bahkan tidak bisa melindunginya. Aku benci ini. Mangsin menatap ke langit dan melolong sedih. Saat ini, dia sangat haus akan kekuasaan. Kemudian, aura kuat tiba-tiba muncul dari tubuh Mangsin. Dalam kesedihan dan kehausannya akan kekuasaan, dia benar-benar menerobos kemacetan yang telah lama dia alami dan memiliki kekuatan Kaisar Bintang Sembilan. Klan Naga Piton mereka telah memperoleh ahli tingkat Kaisar Bintang Sembilan lainnya. Aku, Mangsin, pasti akan kembali. Sifeng berdiri dengan bangga di atas kepala ular kuning raksasa itu. Saat ular raksasa itu turun, rumah batu tak berujung di tanah semakin dekat ke Sifeng. Rumah-rumah batu ini sangat tinggi, seperti raksasa yang berdiri di antara langit dan bumi. Rumah batu yang tampak sederhana dan tinggi ini adalah rumah suku Naga Piton. Melihat rumah-rumah batu ini, Sifeng teringat akan suku Naga di benua Tianheng. Tinggal di gurun pasir, mereka juga membangun rumah batu untuk tempat tinggal. Namun rumah batu suku Naga tidak setinggi itu. Hampir setengah tahun telah berlalu. Di ruang tablet batu darahnya, ada seorang gadis muda suku Naga duduk di kehampaan, diam-diam berkultivasi. Dalam setengah tahun terakhir, Ziya telah bersama ular berkepala tiga siang dan malam, dan budidaya bela dirinya telah meningkat pesat. Kemudian, ular kuning raksasa itu mengikuti patriark suku Naga Piton dan mendarat di depan rumah batu tertinggi dan terbesar di tengahnya. Sekilas, rumah batu ini berbeda dari yang lain. Itu seperti kaisar rumah batu. Ini pasti rumah dari patriark suku Naga Piton. Pikiran Sifeng bergerak, dan ular kuning raksasa di bawah kakinya bersinar dengan cahaya merah darah yang besar. Ketika lampu merah darah jatuh, ular kuning raksasa itu sudah tersedot ke dalam ruang tablet batu darah oleh Sifeng. Silakan ikuti saya. Setelah patriark suku Naga Piton dengan hormat mengucapkan kata-kata ini kepada Sifeng, dia membawa Sifeng ke rumah batu yang tinggi. Namun, ketika kepala suku Naga Piton tiba-tiba menyadari bahwa putrinya, Changshan, sedang berjalan bersama pemuda itu, dia tiba-tiba merasa bahwa mereka berdua seumuran. Mereka adalah pasangan yang dibuat di surga dan tampak seperti pasangan yang sempurna. Putrinya adalah wanita tercantuk ketiga di hutan belantara gunung Luo, dan pemuda ini sudah memiliki kekuatan yang begitu menakutkan di usia yang begitu muda. Prestasinya di masa depan tidak terbayangkan. 1052 Di ruang tak terbatas, merah, biru, dan ungu, seekor ular berkepala tiga dengan tiga warna berbeda melayang dengan tenang di kehampaan. Di kepala paling kanan ular ungu itu, ada sesosok tubuh kecil. Itu adalah gadis cantik. Dia melingkari ekor ular ungu itu dan tangannya membentuk segel tangan yang misterius dan kuno. Dia menyerap kekuatan aneh dari ketiga kepala dan berkultivasi secara diam-diam. Gadis dari suku naga, Ziya, telah berkultivasi di ruang tablet batu darah Sifeng sejak dia bertemu Sifeng di wilayah utara. Dalam enam bulan terakhir, tidak peduli seberapa sengitnya pertempuran di luar, seberapa besar perubahannya, dan betapa berbahayanya-bahayanya, dia sama sekali tidak menyadarinya. Dia hanya berkultivasi dengan tenang. Dalam enam bulan terakhir, budidayanya meningkat pesat. Awalnya, satu-satunya ahli Marsial Grandmaster di suku naga yang menurun adalah pendeta tua, Kalai. Pada saat ini, aura yang dipancarkan dari tubuh Ziya telah mencapai alam kehormatan bela diri. Sekarang suku naga memiliki ahli alam kehormatan bela diri, jika Ziya muncul di wilayah suku naga, suku naga pasti akan sulit mempercayainya. Mereka bahkan mungkin berpikir bahwa mereka telah melihat hantu. Eh, pada saat ini, mata Ziya yang sedikit tertutup tiba-tiba terbuka dan teriakan terkejut keluar dari mulutnya. Lalu, Ziya menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah. Dia tiba-tiba merasa ular berkepala tiga di bawahnya telah menghasilkan fluktuasi yang aneh. Ada apa, dewa ular? Merasakan fluktuasi aneh dari ular berkepala tiga, Ziya bertanya. Kemudian, ular merah itu tiba-tiba bersinar dengan cahaya merah terang. Ular biru itu bersinar dengan cahaya biru langit yang cerah. Ular ungu itu bersinar dengan cahaya ungu seperti kilat. Mengaum. Tiga kepala ular berkepala tiga itu meraung keras ke langit. Mengaum. Tiba-tiba, auman seperti binatang buas terdengar di langit. Eh, setelah mendengar suara gemuruh dan merasakan kekuatan aneh datang dari atas, Ziya terkejut sekali lagi dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Tiba-tiba, tubuh besar yang memancarkan cahaya kuning pekat memasuki mata Ziya. Ini, ini. Lalu, wajah Ziya berseri-seri karena gembira. Dia akhirnya mengerti mengapa ketiga klon dewa ular bertingkah sangat aneh. Besar. Tubuh ular mitos kuning. Senyuman gadis kecil itu seperti sekuntum bunga saat dia berseru kegirangan. Mengaum, 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 mengaum. Setelah itu, auman seperti binatang terdengar satu demi satu di ruang tanpa batas. Ular kuning raksasa, bersinar dengan cahaya kuning terang, menukik ke bawah dengan cepat. Saat ini, ular berkepala tiga dengan tiga warna berbeda dengan cepat terbang. Ziya sudah terbang ke samping. Dia mengangkat kepalanya dan melihat keempat klon dewa ular yang akan berkumpul. Empat lampu besar, menyilaukan, dan cemerlang bertabrakan dengan hebat pada saat ini. Keempat lampu itu menjadi sangat terang dan menyilaukan. Di dunia ini, hanya empat lampu yang bersaing satu sama lain. Mengaum, 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 mengaum. Ketika empat cahaya menyilaukan menghilang, seekor ular berkepala empat berwarna merah, kuning, biru, dan ungu muncul di dunia ini, memancarkan aura yang sangat menakutkan dan kuat. Si Feng mengikuti Patriark suku Nagapiton dan putrinya ke ruang rahasia yang luas. Ada ratusan rak buku di ruang rahasia ini, dan penuh dengan buku. Banyak buku yang sudah sangat tua dan bobrok. Sekilas terlihat bahwa mereka sudah lama berada di sana. Meskipun Si Feng telah berada di rumah batu ini selama ini, dia telah memantau semua yang terjadi di tablet batu darah. Ketika dia menyedot ular kuning itu ke dalam tablet batu darah, dia memperhatikan area tersebut dengan cermat. Ketika keempat ular itu bergabung menjadi satu dan berubah menjadi ular berkepala empat, Si Feng terkejut. Aura yang dipancarkan ular berkepala empat saat ini begitu kuat bahkan hingga jantungnya terasa berdebar-debar. Aura ini tidak kalah dengan gadis berbaju hijau yang pernah dilihatnya di negeri sembilan matahari. Itu bahkan sebanding dengan penguasa alam liar besar, Gongsun Tae-in. Selain kaget, Si Feng juga sangat gembira. Ular berkepala empat ini telah menandatangani kontraktuan pelayan dengannya. Itu sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Kekuatannya juga berarti dia memiliki kekuatan yang besar. Apalagi ular ini berkepala empat. Terkadang, itu setara dengan empat master seperti Gongsun Tae-in. Semua buku di rumahku ada di ruang rahasia ini, kata pemimpin suku naga piton kepada Si Feng. Oke, setelah mendengar ini, Si Feng menganggup pelan. Faktanya, kekuatan jiwanya sudah menyebar ke segala arah. Kata-kata yang tercatat di buku terus muncul di benak Si Feng. Ini adalah pertama kalinya Si Feng menemukan buku-buku di benua Wastelen. Dia mengira kata-kata di dunia ini akan berbeda dengan kata-kata di benua Tianheng. Namun, dia tidak menyangka bahwa sebagian besar kata yang dia lihat persis sama dengan kata-kata tradisional kuno di benua Tianheng. Oleh karena itu, Si Feng tidak mengalami kesulitan membacanya. Apakah orang-orang di benua Wastelen membawa kata-kata kuno ini ke benua Tianheng? Atau apakah mereka berasal dari benua Tianheng? Pertanyaan ini tidak terjawab selama bertahun-tahun. Sepertinya tidak ada yang bisa menjawabnya. Terlebih lagi, banyak orang di benua Tianheng yang tidak mengetahui bahwa ada benua lain yang disebut benua Wastelen. Hal yang sama juga terjadi di benua Wastelen. Buku apa yang kamu cari? Katakan padaku dan aku akan membantumu menemukannya. Chang San, gadis cantik di samping Si Feng, berkata dengan lembut kepada Si Feng. Tidak perlu, aku akan menemukannya sendiri. Kalian berdua keluar dulu, kata Si Feng dengan tenang kepada ayah dan putrinya. Anda, mendengar kata-kata Si Feng dan melihat wajahnya yang dingin, Chang San merasa tidak senang. Dia telah berbicara dengannya dengan lembut selama ini, tetapi dia selalu bersikap dingin dan acuh tak acuh padanya. Dia tidak pernah mengambil inisiatif untuk berbicara dengannya. Dia selalu menjawab pertanyaannya. Kamu datang ke sini untuk bertanya tentang Xiaomi. Apakah aku, Chang San, tidak sepenting Xiaomi itu di hatimu? Xiaomi, Xiaomi, bagaimana dia bisa dibandingkan denganku dalam hal kecantikan, bakat, dan status? Chang San menggumamkan nama ini di dalam hatinya. Tiba-tiba, dia merasa sangat kesal. Karena kamu di sini, kami akan keluar dulu, kata pemimpin suku Naga Piton dengan hormat kepada Si Feng. 1053. Patriark suku Naga Piton dan Chang San segera meninggalkan ruangan batu. Bang, karena keduanya sudah pergi, pintu batu yang tadi terbuka dibanting hingga tertutup dengan keras. Seluruh rumah batu itu sedikit bergetar. Di luar ruangan batu, ketua suku Naga Piton memandangi putrinya yang muda dan cantik dan bertanya, Saner, apa pendapatmu tentang anak laki-laki itu? Chang San terkejut dengan pertanyaan ayahnya yang tiba-tiba. Dia berbalik untuk melihat Patriark suku Naga Piton dan menjawab dengan jujur, dia masih sangat muda, jadi tentu saja dia adalah seorang anak ajaib. Dia lebih luar biasa daripada pemuda lain yang pernah saya temui. Memang, Patriark suku Naga Piton mengangguk sedikit setelah mendengar kata-kata putrinya. Dia kemudian berkata, sungguh ajaiban, apalagi suku Naga Piton kita, bahkan di hutan belantara luas, tidak banyak ajaiban seperti dia. Dia lebih dari luar biasa, dia benar-benar menantang surga. Meskipun dia adalah demigot bintang satu, demigot bintang satu biasa bukanlah tandingannya. Mungkin hanya keajaiban suku gagak hitam yang kuat, Bae Ya, keajaiban suku Naga Langit, Long Sian, dan keajaiban suku Xing Feng, Xing Ao yang dapat berdiri bahu-membahu dengannya. Chang San mengangguk sedikit setelah mendengar kata-kata ayahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dan meratap. Kalau saja suku Naga Piton kita mempunyai keajaiban seperti itu. Ayah, di masa depan, suku Naga Piton kita mungkin akan menjadi suku yang kuat seperti suku gagak hitam, suku Naga Langit, atau suku Xing Feng. Itulah yang aku pikirkan. Patriark suku Naga Piton tiba-tiba menyeringai setelah mendengar kata-kata putrinya. Dia tampak seperti sedang merencanakan sesuatu. Chang San sedikit mengernyit setelah mendengar perkataan ayahnya. Dia tampak bingung. Hmm, ayah? Apa maksudmu dengan itu? Haha, ketua suku Naga Piton terkekeh dan berkata, Kamu adalah putriku. Aku tahu kamu mempunyai perasaan terhadap anak laki-laki itu. Ayah? Jangan bicara omong kosong. Wajah Chang San memerah ketika dia mendengar kata-kata patriark suku Naga Piton. Dia menundukkan kepalanya dengan malu-malu dan cemberut genit. Haha, kepala suku Naga Piton tertawa lagi. Melihat penampilan putrinya yang pemalu, ia semakin yakin bahwa putrinya sudah dewasa dan memang sudah dalam usia untuk membicarakan pernikahan. Kemudian, pemimpin suku Naga Piton berbicara lagi. Saner, dengan kecantikanmu, menurutku jika anak itu bisa memahami perasaanmu, dia pasti akan tergoda. Apalagi dia berbeda dengan Baia dari suku Gagak Hitam dan Long Sian dari suku Naga Langit. Saat dia berbicara dengan Chang San, ekspresi wajah kepala suku Naga Piton berangsur-angsur berubah menjadi serius. Kekuatan suku Naga Piton kami tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan suku Gagak Hitam, suku Naga Langit, dan suku Xing Feng. Jika Anda menemukan keajaiban dari suku sekuat itu di masa depan, kemungkinan besar suku tersebut akan menemukan beberapa alasan untuk perlahan menelan suku Naga Piton kami. Sedangkan untuk anak ini, menurutku dia bukan dari suku manapun, dia juga tidak terlihat seperti dukun gunung yang jahat. Kemungkinan besar dia berasal dari desa kecil yang tidak dikenal. Namun, Saner tidak peduli dengan latar belakang seorang pahlawan. Dia hanya peduli dengan bakat dan masa depannya. Jika kalian berdua benar-benar bersama, demi masa depan suku Naga Piton kita, saya akan menyerahkan posisi kepala suku Naga Piton kepadanya. Ah, ayah! Wajah cantik Chang San berubah drastis saat mendengar kalimat terakhir dari kepala suku Naga Piton. Sebagai putri satu-satunya, Chang San memahami pentingnya posisi kepala suku Naga Piton di hati ayahnya. Dia telah mendengar bahwa ketika dia masih muda, untuk menjadi patriark suku Naga Piton, dia telah menghabiskan semua rencananya dan menggunakan semua rencananya. Bahkan ada rumor bahwa untuk menjadi patriark suku Naga Piton, dia bahkan telah membunuh ayah dan saudara laki-lakinya sendiri. Chang San memang pernah mendengar orang menyebutkan bahwa dia pernah memiliki seorang kakek dan seorang paman. Dia tidak tahu apa yang terjadi, tapi mereka tiba-tiba mati secara misterius di malam hari. Setelah itu, ayahnya, Mang Su, menjadi kepala suku Naga Piton. Pada saat ini, patriark suku Naga Piton, Mang Su, memasang ekspresi sangat serius di wajahnya. Dia berbicara lagi kepada Chang San. Saya tidak berbohong kepada Anda, saya juga tidak bercanda. Selama Anda berdua bersama, saya akan menyerahkan posisi patriark suku Naga Piton kepadanya. Namun, putra pertama yang Anda miliki di masa depan harus memiliki nama keluarga Mang. Di masa depan, dia juga harus mewarisi posisi tertinggi suku Naga Piton. Mang Su ini, dia tidak mengira dia akan berpikir sejauh ini. Aku, Chang San, yang penuh rasa malu, tidak tahu harus berkata apa ketika dia mendengar Mang Su menyebutkan memiliki anak bersamanya. Namun lambat laun, dalam benak Chang San, satu demi satu pemandangan muncul tanpa sadar. Dan yang muncul hanyalah adegan kebersamaannya dengan orang itu. Chang San samar-samar merasa jika memang demikian, itu juga akan sangat indah. Dia bahkan merasakan sedikit rasa manis. Xiaomi, tiba-tiba, dalam gambaran indah di benak Chang San, seorang gadis berpenampilan liar dengan kulit berwarna gandum tiba-tiba menerobos masuk. Satu demi satu, gambar-gambar itu hancur. Xiaomi, Chang San sekali lagi menggumamkan nama ini di dalam hatinya. Wajah cantiknya berangsur-angsur menjadi dingin. Di ruang rahasia, buku, potongan bambu, dan gulungan kuno dengan cepat dipindai oleh kekuatan jiwa Sifeng. Melalui kata-kata yang tercatat dalam buku-buku ini, Sifeng secara bertahap memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang benua Wastelen. Segera, semua buku, potongan bambu, dan gulungan kuno di ruang rahasia telah dipindai oleh kekuatan jiwa Sifeng. Sifeng sangat yakin bahwa dia tidak melewatkan satu sudut pun dari ruang rahasia itu, tetapi dia tidak menemukan gulungan kuno yang mencatat benua Tianheng, seperti yang dikatakan gadis dari suku Nagapiton. Mungkinkah gadis itu berbohong padaku? Suku Nagapiton tidak memiliki gulungan kuno yang mencatat benua Tianheng. Sifeng bergumam pelan, tapi kemudian dia dengan lembut menggelengkan kepalanya. Gadis itu sepertinya tidak berbohong, dan dia tidak perlu berbohong tentang masalah ini. Dia juga mengatakan bahwa beberapa tahun yang lalu, dia secara tidak sengaja melihat gulungan itu di rumah kepala keluarga mereka. Dalam beberapa tahun ini, kemungkinan besar telah terjadi beberapa kejadian yang tidak terduga. Gulungan kuno itu harus ditemukan. Saya harus kembali ke benua Tianheng. Karena tidak ada hal seperti itu di sini, saya akan bertanya kepada si tua bangka itu apakah ada perpustakaan di tempat lain, atau apakah ada orang lain, dan bertanya apakah dia telah meminjam buku yang belum dia kembalikan. Memikirkan hal ini, Sifeng berjalan menuju pintu batu yang tertutup di ruang rahasia. Karena semua buku di sini telah dipindai oleh kekuatan jiwanya, dan tidak ada gulungan kuno, tidak ada gunanya tinggal di sini. 1054 Di ruang rahasia rumah batu, langkah kaki Sifeng tiba-tiba terhenti. Wajahnya menunjukkan ekspresi bingung. Kemudian, Sifeng membentuk segel tangan misterius dengan tangannya. Selusin karakter sihir putih terbang ke segala arah. Sifeng telah menyelesaikan penghalang sederhana di ruang rahasia ini. Di bawah penghalang, selama seseorang mendekati ruang rahasia ini, dia akan bisa merasakannya. Kemudian, lampu merah darah tiba-tiba menyala di tubuh Sifeng. Ketika cahaya merah darah menghilang, Sifeng telah menghilang, hanya menyisakan tablet batu darah kecil yang melayang di udara. Di ruang tanpa batas, ao-ao-ao, tangisan aneh seperti binatang terus terdengar, dan banyak peti mati hitam mengambang di ruang ini. Satu demi satu, mayat yin terbang di udara. Di ruang ini, peti mati dan mayat yin kini telah menjadi dunia kecil yang dipenuhi aura kematian yang kuat. Pada saat ini, di antara mayat yin, ada sosok putih berdiri dengan bangga di antara mereka. Wajahnya pucat, tapi dia tampan, dan rambut panjangnya berkibar tanpa angin. Ini adalah satu-satunya jiwa yin di dunia kecil ini, Yu Chen. Selama beberapa hari terakhir, Yu Chen telah tinggal di tablet batu darah Sifeng. Tubuh rohinnya telah memasuki alam Marsial Sein dan mencapai alam Marsial Sein bintang 3. Alasan mengapa dia bisa mencapai ini adalah karena metode budidaya abnormal yang diajarkan oleh Sifeng, kata-kata kuno yang mewakili hukum kematian, dan peti mati kayu hitam di ruang ini. Faktanya, Yu Chen bukan satu-satunya yang berhasil membuat terobosan. Banyak mayat yin di ruang ini awalnya mencapai tingkat raja tingkat 4. Tapi sekarang, dengan bantuan peti mati kayu hitam dan kata-kata kematian yang disuntikkan secara paksa oleh Sifeng ke dalam kesadaran mereka, mayat yin yang tak terhitung jumlahnya telah menembus belenggu dan berevolusi menjadi tingkat kaisar tingkat 5, menjadi kaisar mayat. Mayat kaisar, di Sa, kini telah berhasil berevolusi menjadi tingkat kaisar Samsung. Ada juga Hei Sa. Terakhir kali Sifeng melihatnya, dia hanyalah master sekte mayat pangkat 6, tetapi sekarang dia telah menjadi yang mulia mayat pangkat 7. Sebagai mayat yin yang bermutasi, kecepatan dan bakat evolusi Hei Sa sungguh luar biasa. Apalagi jika dia mengikuti Sifeng, pencapaiannya di masa depan tidak terbayangkan. Di reruntuhan kuno, mayat Raja Orde keempat telah dibunuh oleh kekuatan misterius dan kuat di bawah tanah. Sekarang, ada 2.598 mayat yin di sini. Biasanya, mayat yin dan debu berkeliaran ini akan tergeletak di peti mati kayu hitam yang aneh itu. Namun, pada saat ini, makhluk mati di peti mati kayu hitam tertarik oleh kekuatan misterius dan semuanya merangkak keluar dari peti mati kayu hitam. Semuanya diliputi kegelisahan bahkan kepanikan seolah-olah bencana besar akan menimpa mereka. Pada saat ini, lampu merah darah menyala di antara mayat-mayat yang terbang. Saat lampu merah darah turun, sesosok tubuh muda berwarna hitam muncul. Itu adalah Sifeng. Kamu Ming. Menguasai. Setelah melihat kedatangan Sifeng, Yuchen, Disa, dan Heisa dengan cepat terbang menuju Sifeng. Mayat yin tingkat lima kaisar lainnya baru saja memperoleh kecerdasan. Kecerdasan mereka masih sangat rendah, sehingga mereka tidak terlalu memikirkan kedatangan tuan mereka, Sifeng. Sifeng menunduk dan melihat ke bawah. Ada aura kuat dan panas datang dari bawah. Sifeng telah merasakan keributan dan aura panas di dunia kecil ini. Itu sebabnya dia datang ke sini. Kamu Ming, apa yang terjadi? Mengapa ada aura yang begitu kuat dan menyengat? Untungnya aku bisa merasakan aura panas itu jauh dari kami. Jika dia berada di dekat kita sekarang, dia pasti bisa mengubah kita menjadi abu. Saat ini, Yuchen, yang berdiri di samping Sifeng, berbicara. Wajah pucatnya dipenuhi keseriusan. Ya tuan, aura panas ini bahkan membuatku merasa tidak nyaman. Bahkan membuat jantungku berdebar-debar. Disa juga berbicara. Tentu saja, Sifeng tahu dari mana aura panas itu berasal. Namun, yang membuat Sifeng merasa aneh adalah dia dengan jelas menempatkan benda itu di tempat yang jauh dari sini. Bagaimana bisa muncul di bawah ruang kecil ini? Jangan panik. Itu hanya item yang ekstrim yang saya peroleh. Saya akan pergi dan mengambilnya sekarang. Sifeng berkata kepada mereka. Segera setelah itu, tubuh Sifeng bersinar dengan cahaya merah darah lagi, dan sosoknya segera menghilang dalam kelompok mayat Yin ini. Sepertinya aku tidak bisa meninggalkan benda ini di tablet batu darah. Hampir menimbulkan bencana. Sifeng tampak tenang, tetapi di dalam hatinya, dia berseru, hampir saja. Dia tidak menyangka benda itu akan bergerak sendiri di ruang sekecil ini. Untungnya, benda itu hanya bergerak di bawah makhluk mati itu. Jika muncul langsung di area itu, Yuchen, Disa, dan Heisa tidak akan mampu menahan aura panasnya. Seperti yang Yuchen katakan, benda ini pasti bisa mengubah mereka menjadi abu. Dan itu bisa dengan mudah mengubahnya menjadi abu dalam sekejap. Di void tanpa batas yang sama, manik kuning seukuran kepalan tangan melayang di udara. Itu seperti matahari kecil, memancarkan aura panas ke segala arah. Kemudian, lampu merah darah menyala di samping manik kuning itu. Sifeng muncul. Ruang tablet batu darah adalah ruang artefak mendalam Sifeng. Itu milik Sifeng. Di sini, Sifeng seperti dewa. Dia bisa berpindah ke sudut manapun dalam sekejap. Kemudian, Sifeng mengulurkan tangan kanannya dan meraih manik kuning panas di tangannya. Di ujung tangannya, dia langsung merasakan panas yang menyengat. Energi panas yang padat dan murni yang terkandung di dalamnya bahkan lebih kuat daripada Furry Fire Demonic Lotus. Namun, dan tian Sifeng yang tidak normal telah terisi penuh dengan energi, dan tidak dapat menyimpan energi lagi. Adapun realisasi alam demigod bintang 2, Sifeng merasa semuanya kabur. Dia tidak tahu bagaimana cara menerobos. Dia menundukkan kepalanya dan menatap harta yang yang ekstrim di tangannya. Setelah gangguan sebelumnya, akan menjadi bahaya besar jika dia meninggalkannya di ruang tablet batu darah. Sifeng memutar pergelangan tangannya dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah melakukan semua ini, sosok Sifeng melintas lagi dan berteleportasi di ruang ini. Ketika Sifeng muncul kembali, dia sudah berada di bawah pohon api yang terhubung ke sebidang tanah luas dan tergantung di kehampaan. Itu tampak seperti pohon suci api yang tidak terpengaruh oleh gravitasi langit dan bumi. Sijubah Hitam dan Tetua Ji, yang merupakan seorang tetua dari sebuah suku besar, ingin menerobos ke alam demigod bintang 2. Namun, mereka berhasil karena pohon suci api ini. Adapun Sifeng, dia berada di ambang terobosan, dan pohon api sangat berguna baginya saat ini. 1055 Hahaha, Anda adalah sisa-sisa Jiwyu. Yu Ming telah lama tersedot ke dalam lubang hitam spasial. Saya khawatir kamu sudah mati. Mari kita lihat berapa lama Anda bisa melompat-lompat. Di dunia yang gelap, pusaran hitam besar muncul di udara dan tawa liar terdengar. Jika Sifeng ada di sini, dia akan sangat akrab dengan dunia gelap dan pusaran hitam besar ini. Ini adalah kampung halamannya di benua Tianheng, pintu masuk ke api penyucian Yu Ming. Pada saat itu, ada banyak sosok yang memancarkan aura kuat melayang di depan pusaran hitam besar. Totalnya ada lebih dari 30 orang, dan mereka semua adalah Kaisar Beladiri Bintang 9. Berita tentang Yu Ming yang terlahir kembali di benua Tianheng dan tersedot ke dalam lubang hitam spasial di keluarga klan Ling tersembunyi telah menyebar ke seluruh benua Tianheng. Lebih dari 30 Kaisar Beladiri Bintang 9 melayang di depan pusaran hitam besar. Tampaknya selain 5 dari 7 Kaisar Beladiri yang tersisa, sekelompok musuh baru muncul entah dari mana, termasuk klan Ling yang mereka jadikan musuh. Ini adalah cara dunia. Hanya sedikit orang yang mau membantu orang lain ketika mereka membutuhkan, tetapi ada banyak orang yang akan menendang mereka ketika mereka sedang terpuruk. Api penyucian Netherworld adalah dunia yang penuh dengan misteri. Banyak orang ingin tahu persis apa yang ada di dalamnya. Dalam hati mereka, mereka merasa bahwa dunia misterius ini mirip dengan relik kuno. Kaisar Jiuyu, Anda Ming, 7 murid hebatnya, 8 jenderal hantu hebat, siapa di antara mereka yang tidak berbakat. Prestasi mereka mungkin ada hubungannya dengan api penyucian Yu Ming. Tidak peduli apapun, di hati orang-orang, api penyucian Yu Ming pasti memiliki keberadaan yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Sejak para ahli ini datang ke sini, mereka secara alami bergegas ke pusaran hitam besar dan ke api penyucian Yu Ming. Bahkan ada suatu saat ketika lebih dari 30 Kaisar Beladiri Bintang 9 menyerbu bersama. Namun, tidak lama setelah mereka menyerbu masuk, mereka merasakan gelombang energi dingin yang sangat kuat melonjak ke arah mereka dari segala arah seperti gelombang pasang. Kekuatan yang melonjak itu seperti ada hampir 100 Kaisar Beladiri Bintang 9 yang mengolah energi yin ekstrim yang menyerang mereka. Seolah-olah seluruh dunia akan membeku karena melonjaknya kekuatan yin yang ekstrim. Ketika musuh asing ini memasuki api penyucian Yu Ming, orang-orang di dalam api penyucian Yu Ming lah yang mengaktifkan formasi pembunuhan kuno dan sangat kuat. Formasi pembunuhan ini sudah ada sejak dahulu kalah. Seharusnya itu diatur oleh Yu Ming, penguasa api penyucian. Lebih dari 30 Kaisar Beladiri Bintang 9 buru-buru mundur dari api penyucian Yu Ming di bawah barisan pembunuhan kuno. Huff! Kamu Ming sudah mati. Apakah kalian semua akan menjadi pengecut? Sungguh memalukan bagi Yu Ming. Kemudian, dengusan menghina lainnya terdengar. Dengus dingin ini datang dari kepala keluarga Ling, adik laki-laki Ling Hun, tetua pertama Ling Wei. Pada hari itu, setelah Si Feng tersedot ke dalam lubang gelap, pertempuran yang lebih sengit dan berdarah pun terjadi. Yang kuat dan yang kuat kembali bentrok sengit. Dalam pertempuran itu, kedua belah pihak bertarung mati-matian selama sehari semalam. Seniman beladiri keluarga Ling dan tentara hantu di bawah Si Feng terus-menerus terbunuh dalam pertempuran itu. Kaisar kematian Ling Ye Feng, Kaisar kebebasan Mo Xiao Yao, Luo King Chuan dari Gunung Abadi, Ahli Pemurnian Nomor Satu di Dunia, Xiao Tianyi, Murid Abnormal Ling Ye Feng, Ning Cheng, dan delapan jenderal hantu agung, total 13 seniman beladiri yang tiada taranya bersumpah untuk membalaskan dendam Si Feng. Belakangan, mereka perlahan-lahan mulai unggul. Mereka membunuh dua kaisar beladiri bintang sembilan yang tiada taranya dari keluarga Ling dan mengambil kembali saudara perempuan Si Feng, Si Ling. Saat mereka hendak memusnahkan keluarga Ling, 12 kaisar beladiri tak tertandingi tiba-tiba datang untuk membantu keluarga Ling dalam kondisi puncaknya. Dengan tambahan 12 kaisar beladiri yang tak tertandingi ini, situasinya langsung berubah secara dramatis. Tak berdaya dan tidak mau, mereka hanya bisa memimpin tentara hantu mundur. Dalam pertempuran mundur ini, situasinya menjadi lebih berbahaya bagi mereka. Masing-masing dari mereka mengalami luka baru di tubuh mereka. Pada akhirnya, 10 ribu mayat yin muncul entah dari mana. Tiga mayat yin yang terkemuka sebenarnya adalah kaisar beladiri bintang sembilan. Mereka menggunakan mayat yin mereka untuk membuat susunan indah antara langit dan bumi. Itu sangat mirip dengan aray 10 ribu mayat yang diciptakan oleh kaisar Jiuyu dan Yu Ming. Tiga kaisar beladiri bintang sembilan menggunakan mayat yin mereka untuk mengendalikan aray 10 ribu mayat. Itu bahkan lebih misterius daripada aray 10 ribu mayat kaisar Jiuyu. Untuk sementara waktu, 10 ribu mayat yin menggunakan aray 10 ribu mayat untuk memblokir musuh kuat Ling Yefeng dan delapan jenderal hantu besar. Hal ini memungkinkan orang-orang yang kelelahan dan kelelahan berhasil melarikan diri. Belakangan, Ling Yefeng dan yang lainnya mengetahui bahwa 12 kaisar beladiri tak tertandingi berasal dari kekuatan kuno dan misterius lainnya di benua Tianheng yang disebut Tanah Suci Kian Kun. Tanah Suci Kian Kun dikabarkan selalu berhubungan baik dengan keluarga Ling. Kedua kekuatan tersebut telah memulai aliansi pernikahan sejak lama. Selalu ada wanita dari keluarga Ling yang menikah di Tanah Suci Kian Kun. Ada juga murid perempuan dari Tanah Suci Kian Kun yang menikah dengan keluarga Ling. Konon ibu dari kepala keluarga Ling saat ini, Ling Hun, berasal dari Tanah Suci Kian Kun. Adapun 10.000 mayat yin yang tiba-tiba muncul, mereka tidak tahu dari mana asalnya. Namun, arah 10.000 mayat yang didirikan oleh tiga kaisar beladiri bintang sembilan harusnya berhubungan dengan Tuan Mereka, Yu Ming. Mereka berhasil mundur karena 10.000 mayat yin. Mereka tidak tahu apakah mereka beruntung atau tidak. Ling Yefeng, selama kamu menyerahkan sabit dewa kematian yang legendaris kepada kaisar ini, kaisar ini dapat membuat keputusan untuk membiarkanmu meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Kaisar kematian, Ling Yefeng, telah memperoleh sabit dewa kematian dari sabit dewa kuno. Berita ini sudah menyebar ke seluruh dunia. Orang yang berbicara kepada pusaran hitam besar itu adalah seseorang dari keluarga Ling. Itu adalah saudara laki-laki ketiga dari kepala keluarga Ling, Ling Hun, dan tetua kedua dari keluarga Ling, Ling Xuan. Ketika Ling Xuan selesai berbicara, orang-orang di keluarga Ling masih baik-baik saja. Namun, yang lain memandangnya dengan aneh. Huff, serahkan sabit dewa kematian kepada keluarga Ling Anda dan Ling Xuan. Sudahkah Anda bertanya kepada kami? Mungkinkah menurut Anda keluarga Ling Anda yang mengambil keputusan akhir di sini? Sabit dewa kematian yang legendaris. Saya, Si Xuan, bertekad untuk mendapatkannya. Di antara kerumunan, seorang pemuda yang mengenakan baju besi perak dan helm perak serta memegang tombak perak berkata dalam hati setelah mendengar kata-kata Ling Xuan. Pemuda ini sebenarnya adalah saudara tiri Si Feng, Si Xuan. Aura yang Si Xuan pancarkan saat ini adalah aura Kaisar Bela Diri Bintang 9 yang kuat. Dalam dua tahun yang singkat, dia benar-benar telah maju dari alam marsyal leluhur ke alam Kaisar Bela Diri Bintang 9. Ini sungguh mengejutkan di benua Tianheng. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi padanya dalam dua tahun ini. Sabit dewa kematian, saya telah tidur di bawah tanah selama beberapa ribu tahun untuk mengejar alam abadi. Jika aku bisa mendapatkan item tingkat dewa-dewa kuno, mungkin aku bisa menembus belenggu dan memasuki alam kematian, mendapatkan tubuh abadi. Di antara lebih dari 30 ahli luar biasa, seseorang misterius mengenakan pakaian hitam dan topi bambu berbentuk kerucut berkata dalam hati. Bagian wajah, leher, dan tangannya yang sesekali terlihat dibalut kain putih. 1056. Api penyucian Yu Ming dikelilingi oleh para ahli. Di dalam api penyucian Yu Ming, hantu masih menari dengan liar. Namun, ada lusinan sosok yang berdiri dengan bangga di udara, wajah mereka sedingin es. Kaisar kematian Ling Yefeng, Kaisar kebebasan Mo Xiaoyao, Gunung Abadi Ling Yefeng, pemurni nomor satu di dunia, Xiao Tianyi, Ning Cheng. 8 Jenderal Hantu. Salah satu dari tiga kepala kam kegelapan, Kaisar kegelapan, Anci. Kaisar Kehancuran, Mi Tian. Di belakang mereka ada tentara hantu yang tak terhitung jumlahnya dan para jenderal serta tentara dari fraksi kegelapan. Dengan situasi saat ini, kam kegelapan tidak bisa lagi tinggal di benua tengah. Anci dan Mi Tian tidak hanya memasuki api penyucian Yu Ming, tetapi semua orang di kam kegelapan juga telah pindah ke api penyucian Yu Ming. Saat ini, hanya ada 15 ahli tertinggi di api penyucian Netherworld. Itu hanya setengah dari jumlah ahli di sisi lain. Jika bukan karena keberadaan barisan pembunuh kuno di api penyucian Yu Ming, mungkin tidak akan ada tempat bagi mereka di benua Tianheng. Brengsek, Kaisar Agung yang tak terkekang, Mos Yao Yao, menata pusaran air hitam besar di depannya. Dia mendengar kata-kata yang keluar dari pusaran air hitam. Dinasti Beijing, Tanah Suci Qian Kun, kami awalnya mengurus urusan kami sendiri, tetapi sekarang mereka ada di sini untuk memukul kami ketika kami sedang terpuruk. Bagus, sangat bagus. Jangan beri saya peluang apapun di masa depan. Kalau tidak, saya pasti akan memasukkan mereka ke dalam kutukan abadi. Aku akan membuat mereka menyesali perbuatan mereka hari ini. Di antara 30 orang di luar, selain Tanah Suci Qian Kun yang selalu berhubungan baik dengan keluarga Ling, ada juga ahli Kaisar Beladiri Bintang IX dari dinasti Beijing. Kaisar kegelapan mendengus dingin setelah mendengar kata-kata Mos Yao Yao. Huff, orang-orang ini telah menyebarkan berita tentang Ye Feng yang memperoleh Sabit Dewa Kematian. Mungkin di masa depan, akan lebih banyak orang serakah yang datang. Jumlah musuh yang harus kita hadapi semakin bertambah. Brengsek, Sabit Dewa Kematian ini awalnya diturunkan oleh Nenek Mo Yang Guru. Wajar jika guru memperoleh alat ilahi ini. Orang-orang ini memang pantas mati. Pada saat ini, murid Ling Ye Feng, Ning Cheng, juga berbicara dengan dingin. Wajahnya yang muda dan tampan dipenuhi dengan niat membunuh. Kemudian, Ning Cheng berteriak dengan marah, Aku, Ning Cheng, keluar dan bertarung dengan mereka, dan bunuh mereka satu per satu. Jika saya mengorbankan esensi hidup saya, saya yakin saya dapat membunuh dua atau tiga dari mereka. Aku akan menyerang Ling Hun itu dengan sekuat tenaga dan membalas dendam pada leluhurku. Hem. Di dalam ruang tablet batu darah di benua liar. Si Feng duduk bersila di bawah pohon api, memahami seni bela diri. Pohon api ini sungguh luar biasa. Awalnya, Si Feng tidak memiliki petunjuk sedikitpun tentang bagaimana memahami batas demigot bintang dua. Namun, setelah duduk di tengah-tengah pohon api, hal-hal yang awalnya samar-samar berangsur-angsur menjadi jelas. Itu seperti kumpulan asap yang tersebar yang perlahan-lahan berkumpul dan terbentuk. Namun, pada saat ini, Si Feng tiba-tiba menjadi gelisah dan tidak bisa tenang, seolah-olah sesuatu yang buruk akan terjadi. Perlahan membuka matanya yang sedikit tertutup, Si Feng mengerutkan kening dan bergumam, apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah itu benua Tianheng? Dalam kesadaran Si Feng, dia tiba-tiba merasa sesuatu yang besar akan terjadi di benua Tianheng. Ada terlalu banyak hal yang dia pedulikan di sana. Tidak, saya harus kembali ke benua Tianheng secepat mungkin. Saat ini, Si Feng masih gelisah dan tidak bisa tenang untuk memahaminya. Sambil berpikir, tubuhnya bersinar dengan cahaya merah darah. Ketika lampu merah darah menghilang, Si Feng sudah menghilang. Dalam kehampaan ini, hanya sebidang tanah kecil dan pohon api yang tersisa mengambang dengan tenang. Nona Changsan, Anda mencari saya. Di sebuah rumah batu sederhana, seorang gadis muda dengan kulit berwarna gandum bertanya dengan hormat. Gadis muda ini adalah gadis muda suku Nagapiton, Xiaomi, yang diculik oleh Si Feng malam itu. Saat ini, seorang gadis muda cantik berwajah cantik dan cantik, mengenakan mantel bulu seputih salju, sedang duduk di bangku batu di depan Xiaomi. Dia adalah putri pemimpin suku Nagapiton, Changsan. Melihat Xiaomi, wajah Changsan menunjukkan ekspresi bangga. Dia menatapnya dan bertanya langsung, orang itu membawamu pergi dari suku Nagapiton terakhir kali. Apa yang terjadi di antara kalian berdua? Ah, saat Xiaomi mendengar perkataan Changsan, dia terkejut dan buru-buru menggelengkan kepalanya. Tidak, tidak, nona Changsan. Malam itu ketika dia menyander aku, tidak terjadi apa-apa di antara kami. Ketika saya kembali ke suku Nagapiton hari itu, nenek lu telah memverifikasi identitas saya. Aku, Xiaomi, masih perawan. Kamu masih perawan. Aku tahu itu, ucap Changsan dingin setelah mendengar perkataan Xiaomi. Lalu dia berkata, tahukah kamu bahwa dia datang ke suku Nagapiton hari ini dan berkata dia mencarimu? Mencari saya, mendengar perkataan Changsan, Xiaomi terkejut. Setelah itu, ekspresi pemahaman muncul di wajahnya. Dia menganggup ke arah Changsan dan berkata, saya tahu dia akan datang mencari saya. Nona Changsan, saya akan pergi dan menemuinya sekarang. Pada titik ini, Xiaomi tanpa sadar melihat cincin tulang di jari tengah kanannya. Setelah kembali ke suku Nagapiton hari itu, Xiaomi pergi ke rumah pemimpin dan meminjam gulungan kuno yang mencatat benua Tianheng dari pemimpinnya. Kemudian, dia membaliknya lagi. Jika si Feng bertemu dengannya lagi nanti, dia pasti akan memberitahunya nama tempat yang tercatat dalam gulungan kuno yang mengarah ke benua Tianheng. Kemudian, setelah membaca gulungan kuno itu lagi, Xiaomi memasukkan gulungan kuno itu ke dalam cincin penyimpanannya. Dia berencana mengembalikannya ke rumah pemimpin ketika dia punya waktu luang. Menjelang tahun baru, banyak hal yang terjadi pada pria dan wanita di suku tersebut selama kurun waktu tersebut. Xiaomi lambat laun lupa mengembalikan buku itu sampai Changsan menyebutkan bahwa pemuda itu sedang mencarinya. Dia tiba-tiba teringat bahwa buku itu masih ada di dalam cincin tulangnya. Apakah kamu akan mencarinya sekarang? Wajah Changsan menjadi lebih dingin ketika dia mendengar Xiaomi berkata bahwa dia akan mencarinya. Dia berpikir dalam hatinya, wanita jalan kecil ini, wanita jalan kecil ini, sudah tidak sabar untuk bertemu dengannya. Huff, sungguh tercela, tercela sampai ke tulang. Mengapa saya tidak melihatnya sebelumnya? Setelah itu, ekspresi dingin Changsan perlahan melunak. Dia perlahan berdiri dari bangku batu. Tatapannya masih tertuju pada wajah Xiaomi sambil berkata, selain mencarimu, orang itu juga memberitahuku dan ayahku bahwa dia berharap kami setuju untuk menjodohkanmu dengannya. Bagaimana menurutmu? Ah, mulut Xiaomi terbuka lebar saat mendengar kata-kata Changsan. Dia sangat terkejut hingga dia tidak dapat berbicara. Masalah ini, masalah ini, benar-benar tidak terduga. Dia sama sekali tidak siap secara mental. Tapi, dia adalah seorang anak ajaib yang berdiri dengan bangga di atas suku Nagapiton dan memandang rendah seluruh suku. Pikiran Xiaomi masih memikirkan pemuda itu. Hari ini, dia berdiri dengan bangga di kehampaan dan memandang rendah seluruh suku Nagapiton. Bahkan pemimpin suku yang terhormat dan berkuasa serta para ahli alam pesilat setengah dewa yang tak tertandingi pun harus menghormatinya. 1057 Setelah mendengar perkataan Changsan, Xiaomi merasa seperti sedang bermimpi. Hal ini terlalu mendadak dan tidak terduga. Anak ajaib seperti dia benar-benar menyukaiku dan bahkan ingin menikah denganku. Tentu saja, Xiaomi tidak meragukan kata-kata Changsan sedikitpun. Siapa Nona Changsan? Dia adalah putri dari pemimpin bangsawan suku Nagapiton kami dan memiliki status bangsawan. Kenapa dia berbohong padaku? Terlebih lagi, dia tidak perlu berbohong padaku. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Apakah kamu tidak setuju untuk bertunangan dengannya? Kalau begitu, aku akan pergi dan memberitahunya. Kamu, Xiaomi, tidak akan menyukai pria seperti dia. Melihat Xiaomi tidak berbicara, Changsan berbicara lagi. Setelah menyelesaikan kalimatnya, Changsan berbalik dan tampak seperti hendak pergi. Ah, tidak, Nona Changsan, jangan pergi. Setelah mendengar perkataan Changsan dan melihat Changsan hendak pergi, Xiaomi buru-buru menunjukkan ekspresi panik dan mengejarnya. Pada saat ini, Changsan, yang telah berbalik, menunjukkan ekspresi yang sangat dingin. Tangan kanannya diam-diam mengepal. Ketika dia merasakan bahwa Xiaomi akan menghubunginya, Changsan mengungkapkan ekspresi kejam dan kilatan tajam di matanya. Dia dengan cepat berbalik menghadap Xiaomi yang sedang bergegas. Segera setelah itu, Changsan dengan keras meninju dada Xiaomi. Saat Xiaomi melihat Changsan tiba-tiba meninju ke arahnya, Xiaomi melebarkan matanya dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tinju Changsan mendarat di dadanya. Arg, Xiaomi menjerit kesakitan saat dia dikirim terbang. Saat terbang, mata Xiaomi masih terbuka lebar. Selain rasa sakit di wajahnya, ada juga rasa kaget dan bingung. Dia tidak mengerti mengapa Nona Changsan menyerangnya. Mengapa ini? Dengan, ledakan, tubuh mungil Xiaomi membentur dinding batu tebal dan keras di belakangnya. Ah, akibat benturan yang tiba-tiba, tangisan menyakitkan lainnya keluar dari mulut Xiaomi. Kemudian, tubuh mungil Xiaomi perlahan meluncur ke tanah. Dengan, ledakan, dia mendarat di tanah dan menimbulkan debu di tanah. Hah, melihat Xiaomi yang dikirim terbang olehnya, sudut mulut Changsan melengkung membentuk cibiran. Dia kemudian berjalan menuju Xiaomi selangkah demi selangkah. Chang, Nona Changsan, kamu, kenapa kamu, batuk-batuk, saat ini, rambut hitam legam Xiaomi sudah berantakan. Wajahnya pucat pasi tanpa bekas darah, dan sudut mulutnya berlumuran darah segar. Dia perlahan menegakkan tubuh bagian atasnya dan bersandar pada dinding batu di belakangnya. Dia memandang Changsan yang berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Dengan wajah penuh kebingungan dan kesakitan, dia berusaha mengucapkan beberapa patah kata kepada Changsan sebelum dia mulai terbatuk-batuk dengan keras. Darah segar keluar dari mulut Xiaomi. Pada saat ini, dia merasa organ dalamnya telah hancur oleh pukulan tiba-tiba dan keras dari Changsan, dan dia sangat kesakitan. Sepertinya Changsan ini cukup kejam. Huff, Anda bertanya kepada saya mengapa. Setelah mendengar kata-kata Xiaomi, senyuman dingin di wajah cantik seperti bunga Changsan semakin dalam. Dia terus berjalan menuju Xiaomi dan berkata, Anda, apakah Anda layak memiliki pemikiran yang tidak pantas tentang dia? Apa menurutmu orang jenius seperti dia akan tertarik pada bajingan rendahan sepertimu? Anda bahkan tidak tahu dari mana asal Anda. Mengapa Anda tidak melihat diri Anda baik-baik dicermin dan melihat betapa jeleknya Anda? Bagaimana kamu bisa dibandingkan denganku, Changsan? Saat Changsan mengucapkan kalimat terakhir, dia sudah berjalan di depan Xiaomi yang duduk lumpuh di tanah. Dia menatap Xiaomi dengan merendahkan, sepenuhnya menampilkan wajah yang menurutnya sangat cantik di depan Xiaomi. Hal ini membuatnya tidak bisa menunjukkan wajahnya di depan wajah cantik tersebut. Aku, aku, batuk-batuk, batuk, Xiaomi berusaha membuka mulutnya. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi karena dia terluka parah, dia hanya bisa mengucapkan beberapa patah kata sebelum dia mulai terbatuk-batuk lagi. Seteguk demi seteguk darah segar keluar dari mulutnya. Huff, pelacur, Changsan mendengus dingin lagi dan berkata, Dasar pelacur, kamu terlihat sangat menyedihkan sekarang. Tapi, orang yang menyedihkan pasti memiliki sesuatu yang penuh kebencian. Pergi ke neraka, suku naga pitonku tidak membutuhkan pelacur sepertimu untuk terus hidup di dunia ini dan mempermalukan kami. Changsan tiba-tiba berteriak di akhir kalimatnya. Tangan kanannya yang seperti batu giok mengepal lagi dan dengan keras meninju Xiaomi lagi. Kali ini target Changsan adalah wajah Xiaomi. Melihat kekuatan pukulan itu, selama mengenai wajah Xiaomi, pukulan itu akan mampu menembus kepalanya. Aku, aku, apakah aku akan mati? Melihat pukulan Changsan, kesadaran kematian melintas di benak Xiaomi. Setelah itu, pikiran melintas dengan cepat di benak Xiaomi seperti kilat. Waktu sepertinya berhenti pada saat ini. Saya, Xiaomi, tidak memiliki ayah atau ibu sejak saya masih kecil. Saya dijemput oleh Paman G dari pegunungan dan dibawa kembali ke suku naga piton. Sejak saya masih muda, saya selalu sendirian. Ketika saya masih muda, mereka semua memiliki ayah atau ibu. Saya juga ingin memiliki ayah atau ibu. Tapi aku tidak punya satu pun. Mereka bahkan mengejek dan mengejekku dengan mengatakan bahwa aku adalah anak yang liar. Ayah, ibu, di mana kalian semua? Mengapa kalian semua tidak menginginkan Xiaomi sejak dia masih muda? Xiaomi akan dipukuli sampai mati sekarang. Wajah Xiaomi sudah dipenuhi kesengsaraan, dan matanya sudah basah. Melihat tinjunya semakin dekat ke wajah Xiaomi, dia tahu bahwa pukulan ini akan mampu meledakkan pelacur tak tahu malu ini sampai mati. Sudut mulut Changsan secara tidak sengaja melengkung. Tanpa pelacur ini, dia pasti akan jatuh cinta dengan orang cantik dan mengharukan sepertiku. Hanya keajaiban seperti itu yang pantas bagiku, Changsan. Hanya Changsan cantik sepertiku yang pantas mendapatkan pria seperti itu. Pelacur ini, apakah dia layak? Ah, tidak, ah. Seketika, Xiaomi yang terluka parah tiba-tiba mendapat kekuatan dari sumber yang tidak diketahui. Ketika tinju Changsan hendak mengenai wajahnya, dia tiba-tiba mendongat dan melolong keras. Seketika, aura yang sangat kuat, seperti kekuatan yang terkompresi dan keras, tiba-tiba meledak dari tubuh Xiaomi dan dengan cepat menyapu ke segala arah. Tinju Changsan dibelokkan oleh aura itu. Bukan hanya tinjunya, tapi seluruh rumah batu itu sepertinya tertiup angin kencang. Seluruh tubuh Changsan terlempar ke belakang karena dampaknya. Ini, apa yang terjadi? Mengapa seperti ini, Changsan? Yang terbang mundur, wajahnya sangat terkejut. Ah, gadis muda, Xiaomi, masih melolong ke langit. Dia, yang selalu lembut dan baik hati, terlihat sangat jahat dan sinting saat ini. Seolah-olah seekor binatang buas sedang marah, tetapi juga seolah-olah dia sedang menanggung siksaan yang sangat menyakitkan. 1058 Ah, raungan ganas bergema di seluruh suku Naga Piton. Aura yang kuat menyapu seluruh suku Naga Piton seperti embusan angin. Satu demi satu, anggota suku Naga Piton berlari keluar dari rumah batu mereka dengan panik. Aura itu cukup untuk membuat siapapun dari suku Naga Piton menjadi pucat. Dalam kehampaan, sosok putih muncul. Itu adalah pemimpin suku Naga Piton, Mangsu. Mangsu berdiri dengan bangga di kehampaan. Dia menundukkan kepalanya sedikit dan melihat ke arah utara di mana suara gemuruh dan aura kuat itu berasal. Wajahnya muram. Itu memang dari daerah perbatasan. Aura yang sangat kuat. Monster macam apa yang menyerang suku Naga Piton kita di sana? Mangsu bergumam pelan. Raungan yang bergema di seluruh suku Naga Piton bukanlah suara manusia. Kedengarannya seperti auman binatang buas. Siapa sangka kalau itu sebenarnya dari manusia? Setelah itu, banyak sosok kekar dari suku Naga Piton terbang ke dalam kehampaan dari tanah. Pemimpin suku, monster macam apa itu? Ini sangat kuat. Bagaimana suku Naga Piton kita menarik monster sekuat itu? Aku tidak peduli monster macam apa itu. Karena sudah memasuki wilayah suku Naga Piton kita, kita harus pergi dan melihatnya. Kita harus mengusir monster ini dan mengembalikan kedamaian pada suku kita. Satu demi satu, para prajurit suku Naga Piton berbicara. Kepala suku Naga Piton, Mangsu, memasang ekspresi serius di wajahnya saat dia menatap ke arah utara. Dia kemudian berkata dengan suara rendah, Semua pejuang suku Naga Piton, ikuti saya untuk melihatnya. Saat pemimpin suku Naga Piton berteriak, kerumunan itu berteriak serempak, Segera setelah itu, para prajurit suku Naga Piton di ruang hampa mengikuti di belakang pemimpin klan Mangsu dan melaju ke arah utara. Saat kerumunan itu terbang ke arah utara, ada juga prajurit suku Naga Piton yang terbang ke arah mereka dari utara. Orang-orang ini semuanya berasal dari suku Naga Piton yang tinggal di utara. Salah satunya adalah komandan ketiga suku Naga Piton, Manggang. Tahukah kamu keberadaan seperti apa yang telah menginvasi suku Naga Piton kita? Melihat kedatangan mereka, Piton supokong tiba-tiba berhenti dan bertanya kepada mereka. Mangsu berhenti, dan prajurit suku Naga Piton lainnya mengikutinya. Tidak ada ide. Aku tidak tahu. Saya tidak tahu, Tuan Patriark. Satu demi satu, mereka menjawab. Komandan ketiga suku Naga Piton, Manggang, berkata, Tuan pemimpin suku, aura itu sangat kuat sehingga kami bahkan tidak berani mendekatinya. Mendengar kata-kata Manggang, Mangsu sedikit mengangguk. Manggang benar, bahkan dia sangat waspada terhadap aura itu, apalagi mereka yang belum mencapai alam demigod. Jika monster itu menyerang, membunuh mereka semudah membunuh semut. Kalian semua, ikuti di belakangku. Ayo pergi, Mangsu berteriak pada para prajurit suku Naga Piton. Suku Naga Piton terus terbang ke utara. Di wilayah klan Naga Piton, di atas rumah batu tertinggi dan terbesar yang berdiri seperti raksasa, bayangan hitam buram perlahan muncul dan mengembun menjadi sosok yang diselimuti jubah hitam. Sosok berjubah hitam ini adalah suku penyihir gunung jahat yang menimbulkan ketakutan di hati semua suku di hutan belantara yang luas. Utusan berjubah hitam Begitu si jubah hitam muncul, sesosok tubuh muncul di sampingnya. Si Feng lah yang baru saja keluar dari rumah Mangsu. Melihat ke arah utara dengan si jubah hitam, si Feng bertanya padanya, apa yang terjadi di sana? Dia baru saja keluar dari ruang rahasia dan sama sekali tidak menyadari bahwa dialah penyebab keributan di wilayah suku Naga Piton. Saya tidak yakin, pria berjubah hitam itu menjawab dengan suara serak pria tua itu. Kemudian, si jubah hitam berkata, tiba-tiba ada aura kuat ke arah itu. Mungkin ada binatang kuat dan misterius yang tiba-tiba terbangun. Ayo pergi dan lihat, kata si Feng pada si jubah hitam lagi. Oke, pria berjubah hitam itu menganggup dan mengikuti sosoknya. Kemudian, seperti kabut hitam, dia perlahan menghilang ke dalam kehampaan. Sosok si Feng melintas, dan dia terbang menuju utara dengan kecepatan tinggi. Mengaum, di dalam rumah batu, Xiaomi masih melolong seperti binatang buas dengan wajah mengerikan. Di rumah batu ini, aura kuat dan menyesakan adalah yang terkuat. Putri Patriark, Chang San, kini telah menjadi dirinya. Dia lumpuh di tanah tidak jauh dari sana, tubuhnya yang halus gemetar tanpa henti. Wajahnya yang cantik dan cantik pucat pasi, dan wajahnya dipenuhi keterkejutan saat dia melihat ke arah Xiaomi, yang tidak jauh darinya, yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Xiaomi dulunya adalah wanita rendahan di matanya. Dia tidak menyangka dia menjadi begitu menakutkan ketika dia sedang marah. Segera setelah itu, Chang San semakin terkejut melihat dua lampu perak aneh tiba-tiba muncul di mata Xiaomi. Tak lama kemudian, sisik-sisi perak kecil yang pada tumbuh dari wajah Xiaomi dan dengan cepat menyebar ke lehernya. Raungan seperti binatang buas telah berhenti pada saat ini. Namun, gadis suku naga piton yang tadinya lembut dan baik hati telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Seluruh tubuhnya menjadi menyilaukan dengan cahaya perak, dan auranya juga mengalami perubahan yang luar biasa. Wajahnya dingin dan tegas, seolah-olah dia memancarkan keagungan yang sakral dan tidak dapat diganggu-gugat. Ketemu, anakku. Anakku sebenarnya tertinggal di dunia ini. Xiaomi bergumam pada dirinya sendiri saat ini. Namun, suara yang keluar dari mulutnya sebenarnya adalah suara seorang pria parubaya yang penuh semangat. Keadaan ini seolah-olah dia dirasuki oleh seseorang. Lalu, wajah Xiaomi perlahan menunduk. Matanya yang bersinar dengan cahaya perak, menatap dingin ke arah Chang San yang terbaring lemas di tanah. Dia berkata dengan dingin, Kaulah, makhluk rendahan, yang berani menginginkan nyawa anakku. Suara Xiaomi masih terdengar seperti pria parubaya yang penuh semangat. Saat dia berbicara, tangan kanannya, yang juga ditutupi sisik perak, diarahkan ke Chang San. Kemudian, Chang San merasa tubuhnya diselimuti oleh kekuatan yang tak terlihat dan kuat. Seolah-olah seluruh tubuhnya digenggam secara paksa oleh tangan tak kasat mata. Ah, tangisan menyakitkan keluar dari mulut Chang San. Mati, Xiaomi berteriak dingin dan tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya. Ah, tangisan nyaring dan menyakitkan keluar dari mulut Chang San. Dia merasa tangan tak kasat mata yang memegangi tubuh halusnya telah meremas dengan kuat, seolah-olah akan meremukan seluruh tulang di tubuhnya. Namun, pada saat ini, suara gemuruh terdengar. Siapa sebenarnya kamu? Beraninya kau begitu biadab di suku naga piton dan menyakiti putriku. Ketika raungan marah terdengar, Chang San merasakan tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat ringan. Kekuatan dahsyat yang hampir menghancurkannya berkeping-keping telah lenyap. 1059. Setelah Mang Su muncul, dia memeluk putrinya yang lemah, Chang San, ke dalam pelukannya. Segera setelah itu, dengan suara keras, rumah batu itu tiba-tiba runtuh, membuat batu beterbangan kemana-mana. Rumah batu itu runtuh, memperlihatkan sosok kekar yang berdiri dengan gagah di tanah dan di udara. Tempat ini sekarang dikelilingi oleh para pejuang suku naga piton. Pada saat ini, semua orang dari suku naga piton memusatkan pandangan mereka pada sosok keperakan itu. Saat mereka melihat siluet yang memancarkan cahaya keperakan, banyak orang merasa siluet itu tampak familiar. Xiaomi, ini Xiaomi. Tiba-tiba, seseorang dari suku naga piton berseru tak percaya. Saat suara ini terdengar, semua orang dari suku naga piton terkejut. Tidak heran dia tampak familiar. Kemudian mereka berteriak, benar, itu benar-benar Xiaomi. Itu Xiaomi, bagaimana Xiaomi menjadi seperti ini. Dan auranya sangat kuat. Mungkinkah Xiaomi dirasuki monster misterius? Untuk sesaat, semua orang membicarakannya. Xiaomi, mangsu, pemimpin suku naga piton, memandang Xiaomi, yang memancarkan cahaya keperakan, dan berteriak kebingungan. Kalian makhluk rendahan, ada apa? Beraninya kamu menjadikan suku dewa sebagai musuh? Xiaomi berkata dengan dingin saat ini. Saat suaranya terdengar, badai perak yang mengamuk dan sangat besar tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Segera setelah itu, menyebar ke segala arah. Prajurit suku naga piton yang paling dekat dengan Xiaomi langsung ditelan oleh badai perak yang mengamuk. Ah 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 ah. Serangkaian teriakan panik keluar dari mulut para prajurit suku naga piton. Siapa sangka di bawah badai perak Xiaomi, mereka bahkan tidak memiliki perlawanan sedikitpun. Ini bukan lagi Xiaomi dari suku naga piton. Ah, tidak. Tiba-tiba, jeritan nyaring seorang gadis muda terdengar dari badai perak yang besar. Suara ini telah berubah kembali menjadi suara gadis muda, Xiaomi. Mengikuti pekikan Xiaomi, badai perak yang mengamuk menghilang tanpa jejak. Setelah itu, sosok prajurit suku naga piton yang acak-acakan muncul di udara. Ah 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 ah. Bersamaan dengan teriakan tersebut, satu demi satu sosok jatuh ke tanah seperti pangsit yang dijatuhkan ke dalam panci. Tidak, Anda tidak bisa menyakiti mereka, ucap Xiaomi dengan wajah panik. Dia tampak seperti sedang berbicara dengan seseorang, tetapi juga tampak seperti sedang berbicara pada dirinya sendiri. Suaranya masih seperti seorang gadis muda. Itu dia, aku tidak menyangka aura itu barusan, itu dari dia. Di kekosongan tidak jauh dari sana, sosok si Feng melintas dan muncul. Dia menundukkan kepalanya dan melihat ke area di mana anggota suku naga piton berada dan berkata. Tatapan si Feng tertuju pada Xiaomi di tengah kerumunan. Tapi kemudian, alis si Feng tiba-tiba berkerut dalam. Anakku, kamu ingin melepaskan makhluk rendahan ini. Tepat pada saat itu, Xiaomi berbicara lagi. Namun, kali ini, suara yang keluar dari mulutnya adalah suara seorang pria parubaya yang penuh energi. Setelah suara laki-laki terdengar, ekspresi dingin di wajah Xiaomi menghilang. Seolah-olah dia telah kembali menjadi gadis muda Xiaomi. Wajahnya dipenuhi kepanikan. Kamu, siapa kamu? Anda berada di tubuh saya. Anakku, aku ayahmu. Aku menggunakan kekuatan darah Tuhanku untuk mencarimu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Saya akhirnya menemukan Anda di benua ini. Sekarang, saya berada di tubuh Anda dengan kesadaran ilahi saya. Ayah, Xiaomi dengan lembut menggumamkan nama ini. Perlahan-lahan, ekspresi yang sangat terkejut dan tidak percaya muncul di wajahnya yang panik. Ayah, ayah, Anda adalah ayah Xiaomi. Selama bertahun-tahun, Xiaomi hanya memanggil nama ini dalam mimpinya. Dia tidak menyangka akan mengatakannya dari mulutnya sendiri saat ini. Saat ini, tubuh Xiaomi gemetar karena kegembiraan. Ayah, kamu benar-benar ayah Xiaomi. Anakku, Anda telah menderita selama bertahun-tahun. Ini semua salahku dan ibumu. Tapi ayah dan ibumu tidak berdaya saat itu. Sekarang, ayahmu akan mengantarmu pulang. Saat ini, suara androgini Xiaomi dipenuhi dengan kesedihan dan permintaan maaf. Tubuh fisik yang kuat. Dalam kehampaan tidak jauh dari sana, Si Feng memandang Xiaomi, yang tubuhnya ditutupi sisik perak. Dia bisa merasakan kekuatan fisik gadis itu sangat kuat. Itu setara dengan konstitusi dunia bawah Jiuyu miliknya. Aura yang dia pancarkan berfluktuasi antara kuat dan lemah. Keadaannya sangat tidak stabil. Ketika dia kuat, Si Feng dapat dengan jelas merasakan bahwa dia telah melampaui penguasa kehancuran ini, Gongsun Tae-in. Ketika dia lemah, dia hanya memiliki kekuatan kaisar bela diri. Keadaannya saat ini seolah-olah sisa jiwa yang kuat telah memasuki tubuhnya. Namun tubuhnya saat ini sepertinya telah membangkitkan potensi tubuh fisiknya. Si Feng bergumam pelan. Matanya masih tertuju pada Xiaomi seolah ingin melihat ke dalam dirinya. Si Feng bukan satu-satunya yang melihat Xiaomi. Gadis biasa dari suku Nagapiton ini telah menjadi fokus perhatian semua orang. Mata semua orang tertuju pada Xiaomi. Xiaomi bergumam pada dirinya sendiri. Suaranya, yang bergantian antara suara pria dan wanita, terdengar di telinga semua orang. Xiaomi sudah sendirian sejak dia masih muda. Dia dijemput oleh Mangge dan dibawa kembali ke suku Nagapiton. Ini adalah fakta yang sudah diketahui umum. Sekarang setelah mereka melihatnya, dia tampak bukan manusia. Mengenai ras apa dia, mereka belum pernah melihatnya bersisik perak dan bersinar dengan cahaya perak. Namun, tidak ada yang berani meremehkan aura yang dipancarkan Xiaomi. Bahkan kepala suku Nagapiton, Mangsu, tidak terkecuali. Saat Mangsu pertama kali menghadapi Xiaomi, dia merasa kekuatannya setara dengannya di level pesilat setengah Dewa Bintang 1. Namun, di saat berikutnya, dia merasakan perubahan besar pada auranya. Ia naik dan turun dalam sekejap. Saat naik, hati Mangsu bergetar. Itu bukanlah level yang bisa dia lawan. Itu seperti gunung besar, dan dia tidak berbeda dengan semut di bawah aura itu. Meski Xiaomi hampir membunuh putrinya, Changshan, Mangsu tidak berani menyerang Xiaomi yang telah menyakiti putrinya. Sebaliknya, dia mundur lebih banyak dari sebelumnya. Tangan, tangan saya. Bagaimana tanganku menjadi seperti ini? Pada saat ini, Xiaomi tiba-tiba menyadari bahwa tangannya telah berubah total. Tangannya ditutupi sisik perak yang padat. Kemudian, dia menyentuh lengannya, wajahnya, dan lehernya. Xiaomi menyadari bahwa tidak hanya lehernya, tetapi seluruh tubuhnya ditutupi sisik perak yang aneh ini. 1060. Melihat sisik perak di sekujur tubuhnya, wajah Xiaomi dipenuhi kepanikan dan ketakutan. Saat ini, dia berbicara lagi dengan suara seorang pria parubaya. Anakku, kamu tidak perlu panik. Anda telah membangkitkan tubuh dewa terkuat dari klan dewa kami. Saya tidak menyangka Anda dilahirkan dengan tubuh ilahi skala perak. Anakku, kamu memang jenius. Tubuh ilahi skala perak. Aku, Xiaomi mendengar dirinya berbicara lagi. Dia menundukkan kepalanya dan melihat tangannya sambil bergumam pelan. Setelah itu, dia berbicara lagi. Anakku, ikut aku dan kembali ke klan dewa terkuat kita. Ikuti aku untuk menaklukkan berbagai benua. Benua yang hanya dihuni makhluk rendahan ini cepat atau lambat akan dikuasai oleh klan dewa kita. Makhluk rendahan ini cepat atau lambat akan menjadi budak kita. Mereka hanya layak menjadi budak kita. Ketika Xiaomi berbicara dengan suara seorang pria parubaya, wajahnya dipenuhi rasa bangga. Setelah itu, tubuh Xiaomi perlahan terangkat ke udara. Dewa klan, taklukkan berbagai benua. Benua ini hanya memiliki makhluk rendahan. Ketika si Feng, yang tidak jauh dari sana, mendengar apa yang dikatakan Xiaomi dengan suara seorang pria, dia mengerutkan kening lagi. Dari kata-katanya, si Feng mengetahui beberapa informasi. Jiwa yang tersisa ini berasal dari ras yang menyebut diri mereka klan dewa dan menganggap diri mereka mulia. Mereka bukan anggota benua Wastelen ini dan memandang makhluk di benua Wastelen ini sebagai makhluk rendahan. Jika mereka memandang makhluk di benua Wastelen ini sebagai makhluk rendahan, lalu seberapa kuatkah tubuh asli dari sisa jiwa ini, atau lebih tepatnya klan dewa yang sangat mereka banggakan, di benua tempat mereka tinggal. Mungkinkah tubuh asli dari sisa jiwa ini telah mencapai alam dewa sejati? Mereka menaklukkan berbagai benua. Selain benua Wastelen ini, ada juga benua Tianheng tempat si Feng dulu tinggal. Ada berapa benua di sana? Orang-orang terkuat di benua terkuat. Rana seperti apa yang bisa mereka capai? Tidak jauh dari si Feng, tubuh halus Xiaomi terangkat ke udara. Dia berada tepat di depan si Feng. Saat ini, di mata anggota klan Naga Piton, Xiaomi ini bukan lagi Xiaomi yang mereka kenal. Melihat Xiaomi ingin pergi, siapa yang berani menghentikannya? Meskipun mereka tahu bahwa Nona Changshan tidak sadarkan diri di pelukan pemimpin klan dan nasibnya tidak diketahui, Xiaomi tidak bisa menghindarinya. Tunggu, ayah. Tepat pada saat ini, Xiaomi tiba-tiba berbicara. Saat suaranya terdengar, tubuhnya yang terangkat terhenti. Kemudian, Xiaomi perlahan berbalik dan menghadap si Feng yang berada di kehampaan tidak jauh dari situ. Ketika Xiaomi menatapnya, ekspresi si Feng tiba-tiba berubah, memperlihatkan ekspresi bermartabat. Gadis ini tiba-tiba berhenti dan menatapnya. Apa motifnya? Si Feng tidak lupa bahwa dia disandera olehnya malam itu. Meskipun dia tidak melakukan apapun padanya dan tidak memiliki kebencian yang mendalam padanya, dia hanya sedikit membuatnya takut. Tapi siapa yang bisa menjamin bahwa dia tidak akan menaruh dendam padanya? Terlebih lagi, dia bukan lagi gadis kecil yang lemah sejak malam itu. Dia telah memperoleh kekuatan besar. Xiaomi memandang si Feng. Namun, si Feng merasa gadis ini tidak memiliki niat membunuh terhadapnya. Kemudian, si Feng melihat Xiaomi membalik tangan kanannya, dan gulungan kulit binatang kuno yang compang kemping muncul di tangannya. Ini, melihat gulungan kuno di tangan Xiaomi, si Feng samar-samar menebak sesuatu. Mungkinkah? Mungkinkah itu gulungannya? Gulungan kuno yang mencatat benua Tianheng? Jika ini benar-benar gulungan kuno tentang benua Tianheng, maka tidak mengherankan jika kekuatan jiwanya telah mencari di seluruh ruangan batu tetapi tidak dapat menemukannya. Jika ini bukan gulungan kuno, lalu apa itu? Selain gulungan kuno itu, si Feng tidak bisa memikirkan hal lain. Ini adalah gulungan kuno yang kuceritakan padamu malam itu. Ini dia, Xiaomi mengulurkan tangannya ke depan. Namun, si Feng melihat sosok Xiaomi tiba-tiba berkedip dan menghilang tanpa jejak. Bahkan kekuatan jiwa si Feng tidak bisa lagi merasakan keberadaannya di dunia ini. Sepertinya dia sudah pergi dalam waktu singkat itu. Hanya gulungan kuno yang tersisa di kehampaan. Setelah menarik nafas, gulungan kuno itu bergetar dan jatuh. Tangan kiri si Feng segera membentuk cakar. Dengan kekuatan isap, gulungan kuno itu terbang menuju telapak tangannya. Dia segera menyedotnya ke tangannya dan memegangnya rat-rat. Jalan kembali ke benua Tianheng. Si Feng bergumam pelan sambil melihat gulungan kuno di tangannya. Setelah meninggalkan benua Tianheng begitu lama, dia tidak tahu seperti apa situasi di sana. Dia selalu gelisah dan tidak tahu apakah sesuatu yang buruk benar-benar terjadi di sana. Si Feng melepaskan kekuatan jiwanya. Kata-kata yang terekam dalam gulungan kuno yang compang kemping dengan cepat terlintas di benak Si Feng. Kata-kata ini adalah karakter tradisional dari benua Wastelen. Mereka sama dengan karakter kuno di benua Tianheng. Si Feng tidak mengalami kesulitan membacanya. Itu benar. Ini memang gulungan kuno yang mencatat benua Tianheng. Memang ada seseorang yang secara tidak sengaja memasuki benua Tianheng di masa lalu. Jurang nefas. Menurut gulungan kuno, seseorang secara tidak sengaja memasuki benua Tianheng dari sebuah tempat bernama Nefarious Abyss. Setelah itu, ada beberapa gambaran dan pengalaman orang tersebut di benua Tianheng. Si Feng tidak tertarik dengan hal itu. Yang dia inginkan adalah Nefarious Abyss. Di Nefarious Abyss, ada sebuah hutan yang disebut Nefarious Forest. Orang itu telah memasuki benua Tianheng dari hutan jahat. Changsan, bangun, bangun. Pada saat ini, tangisan sedih datang dari bawah. Hah. Setelah mendengar teriakan itu, Si Feng menunduk dan melemparkan gulungan kuno di tangannya ke dalam cincin penyimpanannya. Orang yang berteriak adalah Mangsu, kepala suku Naga Piton. Dia meneriaki putrinya, Changsan, yang ada di pelukannya. Changsan tidak sadarkan diri saat ini. Dia tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Namun, dari tangisan Mangsu, dia tahu bahwa kondisinya sedang tidak baik. Si Feng memindai area itu dengan kekuatan jiwanya. Dia segera mengetahui bahwa tubuh fisik Changsan telah terluka. Untungnya, suku Naga Piton selalu mengolah tubuh fisik mereka. Tubuh fisik mereka lebih kuat dari ahli bela diri biasa pada level yang sama. Jika itu adalah orang biasa, mereka pasti sudah mati sekarang. Namun, Changsan belum mati. Meskipun dia belum mati, dia hanya bertahan dengan nafas. Jika ini terus berlanjut, kematian tidak bisa dihindari. Berdasarkan tangisan kesedihan suku Naga Piton, sepertinya dia tidak berdaya untuk mengobati luka putrinya. Gadis ini masih sopan padaku. Sejak saya bertemu dengannya, sebaiknya saya menyelamatkan nyawanya. Sebaiknya aku bertanya kepada mereka di mana jurang jahat itu berada. Gumam si Feng sambil menatap Changsan yang berada dalam pelukan Mangsu. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.